Jelang Pemilihan Umum 2019 sesuai dengan peraturan pemilu seluruh partai politik harus melakukan pendaftaran di KPU Pusat yang mulai dibuka pada tanggal 3 hingga 16 Oktober 2017. Di mana pendaftaran parpol disertai dengan seluruh persyaratan yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum, baik menyangkut kepengurusan, keangkutan partai, serta seluruh dokumen partai tersebut yang keseluruhannya harus dipenuhi. Ketua KPU Provinsi Gorontalu Muhammad Entuli mengatakan untuk tingkat daerah tidak menerima dokumen pendaftaran, melainkan hanya menerima daftar salinan kartu tanda anggota yang disertai EKTP dari partai politik tingkat kebupaten dan kota. Setelah melakukan proses pendaftaran parpol, selanjutnya KPU akan melaksanakan penelitian administrasi yakni seluruh dokumen yang dimasukkan oleh partai politik. KP Provinsi tidak menerima dokumen apapun pada saat pendaftaran, yaitu tanggal 3 sampai tanggal 16, hanya KP Pusat. Kabupaten Kota bukan menerima pendaftaran, KP Kabupaten Kota menerima daftar dan salinan KTA, KTP. Pada saat pendaftaran ini, seluruh dokumen yang diserahkan ini akan dilihat oleh, dilakukan penelitian administrasi oleh siapa? Tentu KPU Pusat. Mohamad Entuli menambahkan, setelah melakukan proses penelitian data administrasi dokumen, KPU akan menetapkan partai politik mana yang akan bertarung pada pemilu 2019 nanti. Ketua Komisi Pemilihan Umum sendiri menjadwalkan agenda penetapan partai politik peserta pemilu 2019, yakni pada 17 Februari 2018. Sehari kemudian, pengundian dan penetapan nomor urut partai serta pengumuman partai.